Nah, pantauan pertama ini terkait dengan kasus kecelakaan yang terjadi di jalan Jenderal Sudirman kemarin lor. Pihak keluarga meminta bapak-bapak kepolisian untuk mengotopsi jenazah dari Agus Mahipal dan Anton Pilardo. Nah, kemana selanjutnya? Agak kita tunggu baik lor, hasil otopsinya. Kita tengok di pantauan Bang Jek. Pihak keluarga almarhum Agus Mahipal dan Anton Pilardo, korban tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalan Jenderal Sudirman sekitar Masjid Al-Asadiyah, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada minggu 31 Juli 2022 pukul 4.00 waktu Indonesia Parat lalu, mendatangi subdit 3 jatan ras di Treskrim Polda Jambi pada selasa 9 Agustus 2022 siang. Kedatangan pihak keluarga Agus Mahipal dan Anton Pilardo ini untuk meminta dilakukan autopsi karena pihak keluarga meyakini kedua korban merupakan korban pembacokan oleh seseorang. Kuasa hukum keluarga Agus Mahipal dan Anton Pilardo, Fikri Riza mengatakan bahwa permintaan autopsi sudah dikirim ke subdit 3 jatan ras di Treskrim Polda Jambi. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat mengabulkan permintaan pihaknya tersebut, sehingga kasus ini dapat terungkap secara tuntas. Terima pelayan kami keluarga dari almarhum Agus Mahipal dan Anton Pilardo. Kedua orang tuanya ikut juga ke Polda untuk meminta kepada Polda Jambi untuk melakukan autopsi terhadap kedua jenazah almarhum. Yang sampai hari ini sudah hari ke-9 belum juga ada tiket temu gitu. Dasar pihak keluarga meminta autopsi terhadap jenazah Agus Mahipal dan Anton Pilardo karena ditemukan luka yang dicurigai akibat dari luka senjata tajam seperti di bagian kepala. Sementara itu, di Treskrim Polda Jambi Kombespol Andri Ananta saat dikonfirmasi mengaku dirinya belum mendapatkan informasi permintaan autopsi dari keluarga Agus Mahipal dan Anton Pilardo.